Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA1202. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan berbicara tentang fungsi banyak peubah, secara khusus kita akan melihat tentang limit fungsi 2 peubah. Mari terlebih dahulu kita akan mengulang tentang limit fungsi 1 peubah terlebih dahulu. Masih ingat, ketika saya bicara tentang limit dari fungsi 1 peubah, misalkan saya punya Y itu sebenarnya Fx, gitu ya. Saya punya gambarnya. Ini C, ini X, ini Y, ini Y sebenarnya Fx, gitu ya. Oke, nah disini limit Fx untuk X mendekati C ini ada. Kenapa? Karena kita ingat. Ingat ya, ketika saya bicara tentang limit, ketika saya bicara tentang limit, saya tidak peduli bagaimana kelakuan di titik itu. Saya tidak peduli bagaimana kelakuan dalam hal ini adalah ketinggian di titik itu. Dalam hal ini disini tidak didefinisikan. Fx di X mendekati C itu tidak didefinisikan. Karena ketika saya bicara tentang limit, saya hanya peduli dengan kelakuan di sekitarnya. Artinya ketinggian di sekitarnya. Apakah ketinggian sekitarnya itu konsisten? Dia akan menuju ke ketinggian yang sama. Dalam kasus ini, dia akan menuju ke ketinggian yang sama. Karena dia akan menuju ke ketinggian yang sama, berarti limitnya ada. Gitu ya. Jadi, dari mana kita bisa melihat bahwa dia menuju ke ketinggian yang sama? Kita cari, kalau masih kamu ingat, cari limit kiri dan limit kanannya. Gitu ya. Karena domain kita hanya satu dimensi. Karena domain kita hanya satu dimensi. Hanya kita bisa melihat kiri dan kanan dari titik C. Pertanyaannya, kalau domain ini diperluas? Domain ini diperluas? X, Y, Z gitu. Kalau saya punya permukaan seperti ini. Bagaimana domainnya itu di dimensi 2? Artinya, kalau saya mau mencari limit di suatu titik ini, ini alasnya ya. Ini alasnya. Ketinggiannya tentunya di luar bidang gambar. Nah, kalau saya mau melihat bagaimana limit di titik ini, tentunya gimana? Bagaimana saya mendekatinya? Wah, sangat-sangat susah. Saya harus melihat dari berbagai titik yang mendekati ini. Kenapa? Karena saya sekarang bergerak pada dua dimensi. Domainnya itu berubah menjadi dua dimensi. Dan bukan hanya pada arah ini yang lurus. Bisa saja yang seperti ini. Gitu ya. Waduh, begitu banyak. Sulit sekali sekarang. Untuk saya melihat apakah dia punya limitnya di titik itu. Kecuali fungsi-fungsi yang khusus. Yang lain itu agak sulit kita untuk membuktikan bahwa dia tidak mempunyai limit. Bahwa dia limitnya itu ada. Bahwa dia tidak mempunyai limit jauh lebih gampang. Karena apa? Karena dalam khasus ini tinggal saya buktikan. Oh, dari sini dan dari sini dia menuju ke ketinggian yang berbeda. Contohnya ini. Ini menuju ke ketinggian ini. Ini menuju ke ketinggian ini. Artinya, tidak konsisten. Artinya dia tidak punya limit. Jadi, untuk membuktikan dia tidak punya limit. Hanya dibutuhkan ambil dua buah kurva yang mendekati titik itu. Buktikan bahwa limitnya untuk mendekati titik A, B. Maka dia akan menuju ke ketinggian yang berbeda. Hanya itu saja. Tapi untuk membuktikan bahwa dia sama. Waduh, sulit sekali. Kalau ini tinggal kiri-kanan. Di sini tidak bisa. Di sini tidak bisa. Sayangnya ya. Sayangnya tidak bisa. Nah, contohnya ini. Perhatikan grafik dan petak kontur adalah ini. Ini grafiknya ya. X kuadrat minus Y kuadrat. Dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi, ini dia naik turun gini. Shoot gitu naik turun sampai ke belakang. Oke. Ini adalah kurva ketinggiannya. Oke ya. Ini yang biru kurva ketinggian tertentu. Ini yang merah kurva ketinggian tertentu. Ini yang kuning kurva ketinggian tertentu. Kau bayangkan jadi apa? Kalau dia menuju ke titik 0,0. Dia menuju ke ketinggian yang berbeda. Di sini ketinggiannya sesuatu. Di sini ketinggiannya sesuatu yang lain. Di sini ketinggiannya sesuatu yang lain. Di sini ketinggiannya sesuatu yang lain. Artinya apa? Artinya dia tidak punya limit. Karena dia menuju ke ketinggian yang berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, kalau saya mendekati X yang 0,0. Sepanjang sumbu X. Jadi, sepanjang sumbu X di sini. Artinya Y-nya saya buat 0. Begitu Y-nya saya buat 0. Saya punya limit dari X kuadrat bagi X kuadrat menjadi 1. Kalau saya dekati sepanjang sumbu Y. X-nya sebenarnya 0. Jadi, saya substitusi X-nya 0. Ini menjadi min Y kuadrat dibagi Y kuadrat. Ini menjadi min 1. Bagaimana kalau sepanjang garis Y semenan X. Sepanjang garis Y semenan X ini. Kalau Y-nya semenan X. Ini Y semenan X. Ini Y semenan X. X kuadrat min X kuadrat. Jadi, 0 dibagi 2 X kuadrat. Untuk X mendekati 0. Maka saya akan menjadi ketinggiannya 0. Karena 0 dibagi suatu bilangan. Jadi, dalam hal ini dia tidak mempunyai limit. Karena cukup saya lihat dekati sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Dia memiliki kelakuan yang berbeda. Dalam hal ini adalah ketinggian yang berbeda. Oke. Jadi, lalu kita coba untuk grafik dan peta kontur. Grafiknya seperti ini ya. Kalau kamu lihat. Ini titik 0,0. Kamu berada dari arah manapun. Dan dari arah manapun. Kamu lihat nanti ketinggiannya itu akan menuju ke ketinggian biru. Yaitu akan menuju ke ketinggian 0. Dalam hal ini. Nanti ini yang kita katakan limitnya itu ada. Karena dia akan menuju ke ketinggian yang sama. Tidak peduli dia punya nilai apa tidak di 0,0. Ingat ya limit itu tidak peduli di kelakuan di titik itu. Kalau saya mau melihat kekonsistenan antara di sekitar dan titik itu. Kita harus melihat apa yang dimaksud dengan kekontinuan. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Titik A, oke. Cabang, oke. Oke. Menurut tidak ada, oke. Nah, ini latihan. Nah, ini kekontinuan tadi yang kita sebutkan. Fx sebenarnya FAB. Kelakuan di sekitarnya itu apakah sama dengan kelakuan di titik itu? Artinya ketinggiannya maksudnya. Dia akan menuju ke ketinggian berapa? Sama dengan ketinggian di titik itu tinggal. Kalau konsisten, artinya kita sebut kontinu. Dan ini ada beberapa sifat. Kalau F dan G-nya kontinu di AB, maka F plus G-nya kontinu. F min G-nya kontinu. F kali G-nya kontinu. F per G-nya kontinu. Dengan syarat G-nya itu tidak boleh sebenarnya 0. Yaitu pada domain fungsi F per G. Dan cara yang sama, polinom pasti dia kontinu. Fungsi rasional dia pasti kontinu. Asalkan bawahnya penyebutnya tidak 0. Fungsi komposisi dia pasti kontinu. Kalau G-nya kontinu di AB dan F-nya kontinu di GAB. Oke ya? Nah, kamu coba lihat ini menggunakan sifat-sifat di atas. Apakah kamu bisa menyimpulkan bahwa suatu fungsi itu kontinu atau tidak? Oke ya? Nah, untuk sesi berikutnya kita akan bicara tentang turunan parsial. Jadi kali ini kita hanya bicara tentang limit dan kekontinuan dari fungsi dua kubah. Oke, terima kasih.